Kita mulai dari arah kota Tabanan, sekarang kita menuju ke arah Penebel, tepatnya ke arah Pura Batu Karu, nanti di persim pertigaan kita ke kiri. Penjelasan dan sejarah Pura Tamba Waras bisa dibaca di kolom deskripsi ya. Ini sekarang kita arah ke Pura Batu Karu, jalan raya. Pura Batu Karu, nanti ada pertigaan lagi yang ke kanan ke arah Pura Batu Karu, kita ambil jalur ke kiri ke arah Pura Tamba Waras. Pura Batu Karu, nanti ada pertigaan lagi yang ke kanan ke arah Pura Tamba Waras. Pura Batu Karu, nanti ada pertigaan lagi yang ke kanan ke arah Pura. Pua Batu Karu, nanti ada pertigaan lagi yang ke kanan ke arah Pura Tamba Waras. Pura Batu Karu, تgambarkan pembudu. Dari kata, nanti ada pertigaan lagi yang ke arah Pura Tamba Waras. Sekarang kita belok kanan menuju ke jalur utama menuju Pura Tambelwaras di Desa Sangketan Penebel Tabanan Bali Jalannya melewati sawah-sawah dan perbukitan yang hijau Manta Wah ini kita lewat jembatan yang kecil cukup kecil cukup untuk satu mobil saja Kita ke kanan menuju Desa Sangketan Jalurnya keren kiri kanan kebun Manta kita lihat di kiri kanan jalurnya ke kiri khusus sepeda motor Jangan diikuti dari mobil itu Kita ke kanan Jangan diikuti dari mobil itu Wah kebetulan banyak ada warga yang melaksanakan upacara di masing-masing Pura Desa Sekarang kita ke arah ke kiri menuju areal Pura Tambelwaras Jangan diikuti dari mobil itu Jalannya mulai menyempit cukup untuk satu kendaraan mobil saja Di sebelah kanan tadi kita lihat ada Tugu Ratunyang Kesindahan Ratunyang kita jalan terus kita mulai memasuki areal Pura Tambelwaras Ini areal parkirnya lumayan luas kebetulan sekarang hari biasa masih agak sepi Dan masih pagi kita berhenti sebentar di warung Untuk persiapan Ganti baju dulu Dan ngopi-ngopi dulu Oke lanjut Sekarang kita turun ke bawah menuju ke pancoran 7 di areal Pura Tambelwaras Karena ini masih sepi jadi mobil kita bawa turun saja ke bawah Untuk melukat sebelum sembahyang di Pura Tambelwaras Tadi kita sudah selesai melukat Tadi kita sudah selesai melukat Di depan itu pancoran 7 di atas Tempat melukat Membersihkan diri Sekarang kita ke atas Kembali lagi ke atas Kita menuju ke Pura Parkir Pura yang di belakang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kita masuk di depan pintu utama Pura Kita menuju ke atas Melewati tangga Tapi karena kita jalan sepi Jadi kita masukkan mobil Ke belakang area Pura Langsung di belakang Supaya tidak terlalu jauh jalannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya Kita sudah sampai Di Arial Belakang Pura Tempat Parkir Di Masuknya Kita dari belakang Nanti Nah Itu Di depan Kita pasuk melewati itu belakang ini kayaknya cuaca panas jadi kita cari tempat yang parkir yang agak dingin biar mobil yang gak terlalu panas kita pintahin dulu oke tadi sekitas saya sudah sembahyang di dalam pura jadi sekarang saatnya kita kembali ke Denpasar lewat jalan yang tadi Sebagai info di warung-warung ini juga menyediakan pejati untuk sembahyang kanang dan juga kelapa hijau dan kelapa gading untuk melukat jadi gak perlu repot-repot bawa jauh-jauh dari rumah cukup kita beli di warung-warung yang di depan areal pura gambo waras ini jalurnya agak ekstrim turun kebawah tembusnya pas di pertigaan tadi yang ada mobil yang kekiri yang khusus sepeda motor nanti tembusnya disitu langsung ke Denpasar selamat menikmati Oke sekian dulu video perjalanan kita kali ini ke pura tambawaras sampai jumpa di video saya selanjutnya jangan lupa klik subscribe dan share video ini kalau anda suka di sebelah kiri kanan kita lihat masih ada kebun jalurnya menurun masih belum diaspal terima kasih sudah menonton video ini terima terima